Hai, welcome back to beauty studio channel ketemu lagi bersama aku, Ristria dan di video aku hari ini, aku mau bikin one brand review, short review sih sebenernya untuk salah satu produk lokal yang mungkin temen-temen semua udah tau atau ada yang udah pernah coba juga produk ini sebelumnya dan sebelum aku mulai review aku aku mau ingatnya lagi, beberapa hari yang lalu Natalia udah upload 3 video ada how to make a good eyebrow purba seri lipstick review and swatches, sama foundation stash jadi untuk temen-temen yang belum sempat menonton videonya Natalia, biar menonton video aku jangan lupa langsung ditampan dan jangan lupa langsung nge-like juga videonya, jadi produk yang akan aku review hari ini adalah satu produk lokal yang belum lama luncur, ya mungkin sekitar tahun laluan gitu, dan penggunaan warnanya tuh kayak pasta-pasta lucu gemis gitu pasti udah pada tau dong apa jadi produknya adalah Emina Jadi aku disini punya 1, 2, 3, 4, 5 5 produk Emina yang udah aku pake Untuk makeup aku hari ini juga Jadi ini semua makeup aku Aku pake-pake Emina Kecuali concealer dan juga pensil alis Dari My Eyeshadow, Beauty Cream, Bedak, Lipstick Itu aku pake Emina dan juga Belas Amp Dan ini aku akan bikin review Berdasarkan pengalaman aku pake produk ini Mungkin untuk temen-temen yang punya pengalaman lain Atau punya pendapat berbeda dengan aku Nanti bisa sharing di comment box Supaya temen-temen yang lain bisa sama-sama baca juga Jadi kalo kalian penasaran sama reviewnya Tonton terus videonya sampai habis Oke Produk pertama yang akan aku review dari Emina Adalah blush onnya Jadi ini tuh Emina Cream Blush Chiclet Ini tuh blush on cream gitu Aku sebelumnya gak pernah suka pake blush on Gak tau kenapa entah Karena mungkin setiap aku pake blush on Pasti warnanya kalo gak-gak cocok ya gampang ilang Jadi aku pikir buat aku sih aku pake blush on gitu Makanya begitu aku coba produk blush on ini Ternyata aku langsung suka banget sama blush on Emina ini Kenapa? Karena selain pengaprikasi ini yang cukup gampang Warnanya juga cantik banget dan tahan lama banget di tipi kita Jadi teksturnya tuh kayak gini Bener-bener cream doang Terus kalo misalkan di usap ke muka kalian Ke tipi kalian itu nanti warna orange-nya tuh bakalan langsung Nempel di tipi kalian Dan nanti jadinya tuh cantik banget Parah Dan gak tau kenapa Karena aku suka banget di tipi yang warna orange-nya Karena bener-bener ngasih warna di tipi kita tuh bener-bener natural banget Terus kan aku orangnya gak pernah touch up Jarang banget touch up dalam setiap hari Dan ketika aku pake blush on ini Aku pikir ya mungkin siang atau sore ini juga ilang Tapi ternyata Sampai malem pun blush on itu masih ada Dan justru makin lama warna blush on itu makin natural di tipi kita Jadi aku suka banget sama blush on ini Dan semenjak aku mengenal blush on ini Aku jadi pencinta blush on Walaupun aku gak tiap hari pake blush on Tapi ketika aku mau pake blush on Pasti aku pake blush on ini Dan gak pernah aku touch up-touch up lagi Karena udahlah sekali pake doang juga bakalan masih nempel Sampai ke sore bahkan malam harinya Dan harganya ini murah banget Aku lupa berapa 35 ribu gitu ya Aku gak salah pokoknya murah banget aja harganya Tapi kualitasnya top Terus produk selanjutnya yang akan aku Yang aku pake adalah Emina Press Eyeshadow Pop Rouch yang warna blue Dan itu aku pake juga hari ini di mata aku Kelihatan kan warnanya Ini aku punya tiga warna gitu disini Jadi ada warna biru Ada warna aqua blue Sama ada warna silver Dan itu aku blend semua tiga-tiganya hari ini Dan awalnya aku pikir shadow ini cuma Ya mungkin cocok untuk sehari-hari karya Kenapa aku pilih warna biru? Karena aku belum pernah punya eyeshadow warna biru sebelumnya Terus si Pop Rouch ini punya beberapa warna lain Ada warna ungu, warna hijau, sama warna pastel apa ya? Kalau gak salah Aku lupa tapi warnanya cantik-cantik Dan aku pilih yang warna biru Terus awalnya aku pikir yaudah ini mungkin buat diilis aja gitu Karena warnanya juga gak terlalu norak Dan gak terlalu mencolok juga Tapi ternyata pas aku pake Ini warnanya cantik banget Terus tahan lama banget Dan akhirnya aku putusin untuk Oke ini eyeshadow bisa aku pake Kalau untuk keandangan atau untuk keacara-acara tertentu Ini warnanya liat langsung keluar gitu loh Aku suka banget sama warnanya Padahal ini harganya juga dibawah Rp50.000 Tapi warnanya wow banget Jadi aku suka banget sama eyeshadow ini Terus aku berencana akan beli yang warna lainnya Karena ternyata super pigmented Terus super lucu aja gitu warnanya Jadi tuh temen-temen yang lagi bingung nyari eyeshadow apa Bisa coba eyeshadow emina ini Karena aku recommend banget sama eyeshadow ini Selanjutnya aku juga beli Emina Bear With Me Mineral Loose Powder Dan ini aku pilih yang shade nomor 01 pair Dan kalau untuk si loose powdernya ini Emina punya beberapa shade Ada yang mulai yang terang banget Sampai yang kuning langsung itu ada Dan aku pilih yang 01 pair Ternyata warnanya cocok banget sama warna kulit aku Dan si loose powder ini juga bener-bener ringan Tapi tahan lama di muka aku Walaupun aku gak pake foundation Gak pake BB cream, cuma pake pelembab Terus pake ini Itu juga tahan lama banget Jadi aku as visual Aku gak pernah touch up Tapi ketika selere-selere aku mau pindah ke kampus Pasti aku cek doang apakah makeup aku masih nempel atau enggak Dan pas aku pake ini itu Bedaknya masih nempel Terus waktu aku bersihin muka aku pake cleanser Juga masih nempel Dan ini juga murah banget Tolong ini murah banget Cuma 42 ribu apa ya aku lupa Tapi ini untuk kualitas loose powder itu bagus banget Cuman temen aku ada yang dia mukanya Emang berminyak dan berjerawat Terus katanya pas pake loose powder ini Dia bilang malah makin berminyak dan makin berjerawat Tapi karena muka aku gak berminyak Gak berjerawat Cenderung kurang minyak Jadi pake ini sih so far aman-aman aja Jadi mungkin untuk temen-temen yang Mukanya emang berjerawat dan berminyak Kalau mau pake loose powder ini Agak hati-hati aja gitu Terus Aku juga punya Emina My Favoriting Sleep Color Balm Jadi Emina ini punya beberapa jenis lipstick Kalau yang Andini review di blog itu Yang apa ya jenisnya aku lupa Dan ini aku beli yang ini tuh Katanya yang matte nya gitu Awalnya aku pake lipstick ini Kaget karena katanya matte Tapi kok glossy banget di pipi aku Eh di pipi di bibir aku Terus emang pas aku liat di kaca Tuh agak mengkilap-mengkilap gitu Jadi aku kaget Ih kok glossy gitu aku pikir Cuman aku Udah aku tunggu Sampai sekitar 15-20 menit Itu ternyata langsung nge-mat Emang warnanya jadi matte Dan ini juga aku pake sekarang Warna pink Ini aku pake yang warna pink Karena lagi-lagi aku beli warna ini Karena aku belum pernah punya lipstick warna pink sebelumnya Lipstick aku itu selalu warnanya merah Kalau gak merah Nude Kalau gak nude coklat Selalu warna kayak gitu Dan oke aku sekarang memberanikan juga Untuk pake lipstick warna pink Dan ternyata warna pinknya si Emina ini Gak terlalu norah di bibir aku Gak terlalu pink alay atau gimana gitu Jadi aku suka Terus Dan yang paling penting Si lipstick ini juga cukup tahan lama Jadi aku biasanya Kalo di kantor tuh udah makan siang Atau gak sebelum makan siang Itu pasti ada nyenil-nyenil Atau minum-minum cantik gitu Dan aku gak pernah touch up setelah makan siang Jadi emang aku tuh anaknya males touch up banget Dan pas aku cek sekitar jam 3 atau jam 4an Waktu aku pertama kali pake ini Si lipsticknya ini masih ngasih warna di bibir kita Walaupun emang gak tahan 100% Tapi si lipstick Warna lipsticknya itu masih ada banget di bibir kita Jadi masih ngasih warna pink gitu ke bibir kita Dan kalo menurut aku Gak usah di touch up juga Masih cocok sih Karena aku juga anaknya Gak gitu seneng touch up Terus kalo menurut aku Selama itu masih ngasih warna di bibir aku Menurut aku itu masih aman Walaupun gak 100% tahan Tapi untuk harga yang murah banget Di bawah 20 ribu ini Lagi-lagi aku bilang Ini kualitasnya bagus Karena harganya murah Gitu Cuman sayangnya Ini untuk jadi matte itu Butuh waktu yang lumayan lama Terus apa namanya Pilihan warnanya juga masih sedikit gitu Jadi ya masih bingung sih Milih-milih warnanya Cuman overall Good lah untuk tekstur Dan ketahanan dan warnanya Next aku Terakhir sih Mereka ini Aku punya Beauty Bliss BB Cream Dari Amina Jadi Beauty Bliss BB Cream ini Bisa dibilang produk yang paling gak cocok sama aku Dibandingin produk Amina yang lain Karena shadenya itu terlalu terang buat aku Jadi kalo gak salah Beauty Cream ini cuma punya 2 shade Dan aku ini pilih shade yang paling gelap Yang paling gelap diantara shade yang ada Dan ini aku juga pake hari ini Kalo menurut aku ini masih terlalu terang buat aku Karena aku tipe orang yang gak suka pake makeup Yang terlalu bikin muka kita keliatan putih banget Apalagi keliatan kita dandan banget Itu aku gak terlalu suka Dan ternyata sih teksturnya Amina ini tuh Eh tekstur Warnanya itu terlalu putih di aku Padahal aku pake BB Cream tuh gak pernah terlalu banyak Nih Keliatan kan warnanya tuh kayak putih banget gitu Sayang banget Padahal teksturnya ini Untuk yang punya kulit kering kayak aku Ini teksturnya bener-bener ngemoist Dan gak bikin minyak sama sekali Tapi ngemoist gitu ke muka kalian Cuman sayangnya Ini tuh kadang-kadang agak-agak lengket Walaupun udah kita set pake bedak Atau pake loose powder Jadi kadang-kadang agak Rambut-rambut tuh agak nempel Terus gak tau sih Gak tau cuma perasaan aku atau gimana Cuman aku ngerasa Emang jadi dandan banget gitu Kalo pake ini Atau karena sugesti Kayak-kara temen-temen aku pada bilang Kok to make makeup banget gitu Kalo aku pake BB Cream ini Makanya aku Jarang banget pake BB Cream ini Karena ya itu tadi Terlalu putih Dan aku gak suka Keliatan putih banget gitu Pake makeup Terus kalo untuk coveragenya Kalo untuk temen-temen yang masih remaja Jadi kata aku ini coveragenya oke banget Tapi kalo untuk kita-kita yang udah punya Masalah bekas jerawat Terus Apa namanya Ring kanan hitam di bawah mata Itu sih gak nge-cover Emang butuh konsil lagi Tapi kalo untuk temen-temen yang remaja Yang baru-baru belajar makeup Ini coveragenya udah lumayan banget Teksturnya juga nyaman Bukan nyaman maksudnya Lebih ngelembutin juga Mungkin kalo masalah Temen-temen kalian ada yang suka Emang pake makeupnya Aku suka putih nih Yaudah ini cocok sih buat kalian Dan Easy to apply juga sih Kalo kata aku Gitu Dan Itu sih Kalo review dari aku Short review dari aku Tapi kalo untuk temen-temen yang punya pendapat lain Misalkan Aku pake nina kayak gini-gini Tulisin aja pendapat kalian di komen box bawah Jadi temen-temen aku yang nonton Bisa Apa namanya bisa punya Referensi lebih selain dari review aku Dan kalo untuk temen-temen yang penasaran Pengen beli produk emina Kalo di Bandung Aku beli produk ini tuh Di official store emina Itu di Ciwok Di Ciamplaswok Itu satu lantai Sama makeover sama Wardah juga Itu lengkap Karena itu bener-bener offline store Itu jadi bener-bener toko bentukannya Terus aku juga pernah liat Di guardian Paris Panjapa Itu ada Tapi Gatau lengkap masalah Enggak Karena aku cuma selesai Oh itu ada emina disitu Mungkin Kalo untuk temen-temen yang tau Dimana lagi dijual emina Itu bisa komen juga di bawah Biar ngebantu temen-temen yang lain Juga untuk temen-temen yang di daerah yang Lain Di luar Bandung Bisa tulisin juga Offline store emina Ada dimana Tapi Kalo untuk temen-temen yang Ternyata di daerahnya Belum ada nih Official storenya emina Aku bisa saranin temen-temen Untuk beli emina Di Sosiala.com Karena produk eminanya Lengkap Dan harganya juga Gak beda jauh Sama yang ada di offline storenya Bahkan kalian bisa dapetin Harga yang lebih murah Tapi dengan produk yang lebih banyak Dengan berbelanja di Sosiala.com Caranya gimana Pake voucher dari beautycd Yaitu beautycd 50 Dengan minimum purchase 200 ribu rupiah Nanti kalian akan langsung dipotong 50 ribu Kalo pake kode voucher dari beautycd Dan kalo untuk temen-temen yang Tau cara pake vouchernya gimana Nanti akan aku Tinggalin link Postingan liana Mengenai kode voucher kita Di description box bawah Jadi setelah nonton video ini Langsung di klik Apa namanya Informasi vouchernya Dan langsung di belanja Di Sosiala.com Sosiala 200 ribu Untuk produk Emina itu Bener-bener bakal dapetin produk yang banyak banget Jadi kalian bisa sharing bareng Dengan temen-temen kalian Dengan kakak adik perempuan kalian Pokoknya Sharing-sharing gitu Terus pake voucher di beautycd Pasti kalian bakal dapetin produk Emina Banyak banget Dari Sosiala.com Oke Kayaknya segitu aja sih Review dari aku hari ini Jangan lupa di like Jangan lupa di subscribe Channel beautycd Dan jangan lupa untuk terus baca Beautycd.com Karena banyak banget Review-review yang menarik lainnya Dari aku Natalia Andini Dan juga dari Liana Oke Thank you for watching And we will see you guys In our next video Bye Bye And we will see you guys Berkrim Dan warnanya Orange peaky gitu Kurang-kurang-kurang peach Dan ketika kita Usap di muka kita tuh Nanti warna orange itu Bakal langsung keluar Dan jadinya bakal natural banget Di tipik kita Nah gitu ya kan ya Kucing Jadinya aku pake juga sekarang Kenapa aku suka banget Karena si cream blush ini Oh ya Jadi aku ini bukan pencinta blush on Jadi Hari ini aku udah pake makeupnya Semua yang aku pake hari ini Ada dari Emina Aku cari facial alis Dan di concealer Jadi ini panel looknya Jadi krim, bedak, kristik, alido Dan blush on Aku pake dari Emina semuanya Dan produk Emina pertama Yang paling aku suka adalah Krim blushnya Jadi ini tuh blush on cream Aku sebelumnya Nggak pernah suka pake blush on Karena beberapa kali pake blush on Itu pasti nggak rosok banget Aku Ternyata ditokan mewarna Nggak pernah ditokan Nampaknya Aku pokoknya Nggak pernah ditokan Aku pake blush on Nggak pernah ditokan 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 Nggak pernah ditokan